Halo guys, selamat bertemu kembali di akur channel, saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 521-522, atau episode 547-548, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Di episode sebelumnya, diceritakan Luo Feng yang mencoba untuk mengambil daun atau ranting dari pohon dunia. Tapi Luo Feng selalu saja gagal, karena tubuh Mosai yang mencoba mengambilnya, malah dengan cepat dihancurkan oleh pohon dunia tersebut. Kemudian Luo Feng mengangguk, lagi pula, jika anaknya sendiri berada di bawah ancaman yang tidak terlalu serius, induknya pasti tidak akan ikut campur tangan. Aku hanya perlu mengebomnya sekali, katanya. Daun dan ranting akan terbang setelahnya, lalu aku akan teleportasi dan melarikan diri setelah mendapatkan daun. Luo Feng menantikan hasilnya, dia merasakan lokasi tubuh Mosai. Dia tiba, dia pasti bisa berhasil kali ini. Tubuh Mosai pertama-tama memindahkan dirinya ke atas lautan, ke suatu titik yang jauh dari pulau pohon. Tidak sejauh itu, dan aku masih bisa dengan akurat merasakan posisi itu. Tubuh Mosai tampak jauh, dan agresi melintas di matanya. Mulai, kemudian tubuh Mosai melakukan teleportasi, dan muncul di bawah mahkota penguasa sektor yang sama di dunia pohon. Tubuh Mosai melemparkan kristal dewa api, dan berteleportasi pada saat bersamaan, ketika meledak. Tubuh Mosai kemudian menghilang. Sementara itu, kristal dewa api meledak di bawah mahkota penguasa sektor dunia pohon, dengan kekuatan yang bisa membunuh pejuang abadi tingkat resmi, dan menyaini serangan dari kaisar puncak. Segera, 30 ribu kaki persegi di sekitar kristal hancur menjadi berantakan. Dan juga sekitar 1 juta kaki persegi hancur menjadi reruntuhan, dan semakin jauh dari kristal terdapat ranting dan daun yang berjatuhan. Tetap saja, itu bukan apa-apa bagi penguasa sektor dunia pohon, dengan diameter lebih dari 60 juta mil. Selain itu, ledakan itu terjadi puluhan juta mil jauhnya dari pusat, gelombang energi bahkan tidak bisa mengguncang pusatnya. Kembali, kata pohon dunia. Daun zamrut yang telah tersebar oleh ledakan terbang kembali ke mahkota, secara otomatis bergabung dengan tubuh asli, dengan cepat pulih, dengan bantuan energi pohon. Saat pulih, tiba-tiba satu sosok muncul. Pubuh Mosa terbang menuju ranting dan daun, yang sedang dalam proses kembali ke pohon. Dia meraih ranting patah, dengan beberapa daun di atasnya. Masing-masing daun patah, Pubuh Mosa diteleportasi dan berusaha melarikan diri. Energi destruktif bertemu tubuh Mosa begitu dia meraih ranting itu. Pubuh Mosa bergetar dan lumpuh. Angin kencang menekannya, dan berubah menjadi debu, kemudian menghilang ke udara tipis. Seluruh mahkota dunia pohon tingkat sektor itu gemetar. Ia meraung, Ayah, biarkan aku membunuhnya. Betapa malangnya kamu, tujuh, kata pohon dunia lain. Kamu kehilangan banyak daun. Hahaha, tertawa yang lain. Tujuh, jika itu bukan karena ayah kita, benda itu akan lolos begitu saja. Pohon dunia yang lain semuanya mulai tertawa, dalam suara yang berbeda, beberapa serak dan beberapa jelas, namun semuanya bernada mengejek. Diam, kalian semua, pohon dunia yang telah dibom, mengguncang cabang-cabangnya. Tujuh, makhluk dari ras lain itu memang sangat pandai melarikan diri, terdengan suara lembut menggema melalui domain pohon dunia. Itu bisa berteleportasi tanpa menimbulkan gelombang ruang. Jika dia pergi, hampir tidak mungkin menemukannya. Aku baru saja menghukumnya karena menganiaya kamu. Bukankah itu bagus? Tidak, tidak, itu tidak bagus. Ranting dan daun di penguasa sektor dunia pohon bergetar hebat. Kalau begitu, berusahalah untuk menjadi pejuang abadi seperti saudara-saudaramu, suara lembut itu melanjutkan. Maka kamu tidak perlu takut dengan ras lain. Penguasa sektor dunia pohon sepenuhnya pulih dari cedera setelah percakapan singkat, dan semua dedaunan dan ranting tumbuh kembali. Tidak ada satu daun pun di tanah. Tampaknya sama sekali tidak terluka. Ketika sembilan pohon dunia berbicara, semua bentuk kehidupan lainnya di pulau pohon terdiam. Namun saat itu di dalam buah yang terpencil dan tenang, di pulau bebatuan, kejutan memenuhi mata Luo Feng. Itu pasti pohon dunia yang paling kuat, katanya. Luo Feng benar-benar bisa berempati dengan serangan mengerikan yang dialami tubuh Mosa, dan keputusasaan yang dia rasakan. Itu seperti maha kuasa yang membunuh seekor semut, dan tubuh Mosa adalah semut. Itu pasti pohon dunia yang paling kuat. Hanya itu yang bisa melakukan ini. Dia menyerang aku, kata Luo Feng. Meskipun dia hanya seorang ksatria alam semesta, dia memiliki kekuatan master semesta, dengan identitasnya sebagai organisme khusus ditambah, ada ukuran kolosalnya. Saat dia menyerang tubuh Mosa, Luo Feng merasa sulit untuk percaya. Rencana awalnya adalah agar tubuh Mosa muncul secara instan, mengambil sehelai daun, dan berteleportasi untuk melarikan diri. Waktu yang berlalu hanya sekejap mata. Bahkan pohon dunia yang abadi, seharusnya tidak bisa menghentikannya. Yang aku ambil hanyalah ranting dan daun, dan ledakan itu hanya menyebabkan cedera kecil pada pohon dunia itu. Apakah benar-benar perlu membunuh aku, dan agar pohon dunia melakukan campur tangan secara pribadi? Luo Feng penuh dengan keluhan. Dia akhirnya, hampir, memiliki ranting dan daun yang memungkinkannya mengembang biakkan tubuh ketiganya, setelah itu dia bisa melakukan terobosan dan segera menjadi pejuang yang abadi. Namun, ia tampaknya telah mengalami hambatan besar. Aku tidak pernah mengharapkan pohon dunia yang paling kuat untuk ikut campur. Tubuh Mosa aku telah terbunuh dua kali, dunia pohon itu sekarang pasti akan lebih waspada. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Gumam Lu Feng dalam hati. Luo Feng gelisah. Dia mulai merenungkan masalah ini, dan semakin dia memikirkannya, semakin marah dia dibuatnya. Mengapa kamu tidak membiarkan aku memiliki ranting dan daun itu? Gumamnya. Pohon dunia itu memiliki mahkota selebar 60 juta mil. Sehelai daun tidak ada artinya. Apakah kamu benar-benar berpikir itu sepadan? Luo Feng terutama khawatir tentang pohon dunia yang paling kuat sekarang, makhluk yang bisa menyaingi master semesta, itu memiliki teknik bakat manipulasi ruang dan waktu, dan dengan kekuatan dunia pohon yang paling kuat, ia bisa mengendalikan langit dan tanah sama halnya dengan master semesta sejati. Pasti juga unggul di jeda waktu, dan mungkin bahkan bisa membalikkan waktu. Selama pohon dunia yang paling kuat menghalangi jalannya, tubuh Mosa tidak memiliki kesempatan untuk membebaskan diri. Tidak jika waktu benar-benar dihentikan. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Luo Feng. Sedikit yang diketahui Luo Feng, pohon dunia yang paling kuat adalah seorang ayah, dan delapan pohon dunia lainnya di sekitarnya adalah putranya. Seperti pohon biasa yang ditanam di tanah, seiring berjalannya waktu, anak akan mulai tumbuh di sekitarnya. Pohon dunia yang paling kuat, sebagai organisme khusus, memungkinkan beberapa anak akan tumbuh di sekitarnya. Ranting tunggal bisa tumbuh menjadi pohon kehidupan yang kuat. Sebagai pohon dunia yang paling kuat, dengan kekuatan hidup yang tak ada habisnya, itu memiliki asal-usul kehidupan yang perkasa. Dan, itu tumbuh delapan anak di sekitarnya karena merasa kesepian, dan memberikan sebagian esensinya dari asal-usul hidupnya ke delapan anaknya, sedikit seperti ruang hati memberikan esensinya kepada tubuh Mosa. Dunia pohon yang paling kuat lebih suka melepaskan sebagian potensinya, untuk memelihara delapan anakannya. Itu seperti seorang ayah yang merawat dan membesarkan delapan anaknya. Dan karenanya, seperti kebanyakan pohon, pohon dunia secara bawaan tidak suka bergerak, mereka menghabiskan kekekalan bersama. Itu jauh lebih peduli untuk delapan anaknya daripada ayah dari ras lain di alam semesta. Dengan cara ini, dapat dimengerti bahwa itu sangat melindungi anak-anaknya. Sampai dengan saat ini di Gua Pulau Batu, Beberapa rencana yang telah memasuki pikiran Luofeng, memiliki peluang untuk berhasil, tetapi tidak ada yang menawarkan jaminan kesuksesan. Tubuh Mosa telah berhasil dikembang biakkan, katanya, merasakan di wilayah rahasia primal wilayah manusia jauh dunia internalnya, telah berhasil mengembangkan tubuh Mosa. Setelah hanya beberapa detik, cahaya keemasan Buram, muncul dari negara dewa teleportasi. Itu menghabiskan hanya beberapa detik perjalanan dari wilayah manusia, ke wilayah rahasia dewa leluhur. Tubuh Mosa melangkah keluar dan mendarat di gua. Kemudian, tubuh Mosa berteleportasi dan menghilang lagi. Dia muncul di langit sembilan pulau terpencil, dan bisa melihat pulau pohon di kejauhan. Aku akan memilih pendekatan yang paling konservatif, dengan peluang tertinggi untuk berhasil. Setelah itu tubuh Mosa pun, menghilang lagi. Di antara benih yang mengambang di pulau pohon, benih lainnya bergabung dalam keheningan. Gugusan benih perlahan melayang ke arah pohon dunia. Aku akan menghabiskan lima bulan lagi untuk sampai di sana, dan aku akan mendarat di samping pohon dunia lagi, gumam tubuh Mosa. Lalu aku akan membiarkan seorang budak kaisar puncak, melemparkan kristal dewa api, dan mengambil ranting dan daun. Kaisar puncak mungkin terbunuh pada akhirnya, namun, pohon-pohon dunia itu akan menganggap budak kaisar puncakku sebagai kepala. Setelah pertarungan, akan ada ranting dan daun terbang di mana-mana, dan banyak dari mereka akan berada di luar lingkaran cahaya. Saat itulah kluster benih aku akan mendarat di salah satu daun. Lalu aku akan berteleportasi dengan daun. Bahkan pohon dunia yang paling kuat, dengan kekuatan master semesta, tidak dapat melakukan apa-apa, karena itu tidak dapat mengidentifikasi kelompok benih khusus. Ini adalah rencana baru, menggunakan budak kaisar puncak sebagai pengali, untuk meledakan sejumlah besar ranting dan daun. Waktu berlalu, dan gugusan benih berisi tubuh Mosa melayang bersama angin. Bagi pohon dunia yang unggul dan terkuat, apa yang baru saja terjadi hanyalah selingan singkat. Lagi pula, banyak ahli waris yang bertualang di sembilan ruang terpencil, dan tubuh Mosa yang mencoba merebut ranting bukanlah ancaman. Dan banyak ahli waris memiliki kekuatan untuk membunuh keturunannya sektor tuan. Satu-satunya prioritas pohon dunia yang paling kuat adalah, melindungi batang anak-anaknya. Selama batangnya aman, ranting dan daun bisa dengan cepat dipulihkan. Aku hanya akan pergi bersama angin, dan aku akan tiba di sana dalam sebulan atau lebih. Kluster benih melayang bersama angin, bersembunyi di antara benih mengambang lainnya, di pulau pohon yang indah. Sementara itu di daerah di luar ruang sembilan terpencil, tujuh makhluk agung dari berbagai ras dan tiba-tiba muncul. Salah satunya merangkak, dengan tubuh abadi setinggi enam mil. Itu yang terbesar. Yang terkecil memiliki tinggi kurang dari dua kaki, termasuk sayapnya. Ini sembilan ruang terpencil, kata yang pertama. Kami sudah sampai. Kata yang kecil. Semua tujuh makhluk besar dari ras lain memandang sembilan ruang terpencil, semua dipenuhi dengan harapan besar. Sangat cepat. Kami hanya butuh waktu makan untuk tiba di sini. Dan itu semua berkat teleportasi ke Satria Gagak. Setiap kali, dia dapat memindahkan ratusan atau bahkan ribuan tahun cahaya lebih jauh, dan kami melompati area berbahaya yang tak terhitung jumlahnya. Tanpa Kesatria Gagak, itu akan membutuhkan waktu lebih lama untuk tiba di sembilan ruang terpencil, dan kita mungkin akan menghadapi bahaya. Ya, itu semua berkat Kesatria Gagak. Tiba-tiba, sebuah suara menusuk terdengar, Ya, kita semua harus berterima kasih kepada Kesatria Gagak. Makhluk-makhluk besar lainnya terdiam saat mendengar suara itu. Makhluk agung yang berbicara dalam skala penuh ukiran. Dia berdiri di sana, sedikit melengkungkan punggungnya. Tangan dan kakinya adalah cakar kait. Rambut dan matanya berwarna keemasan, dan suaranya cukup untuk membungkam makhluk besar lainnya. Apakah aku benar, Kesatria Gagak? Tanya makhluk agung itu, menatap Kesatria Gagak. Di sini Kesatria Gagak tingginya 20 kaki dengan 6 pasang sayap berbulu hitam. Ada cahaya merah darah yang meredup di tubuhnya, mulutnya seperti pisau, dan matanya merah. Dia sama di sini, Kesatria Gagak dari 100 juta ahli waris di Pulau Bauhinia. Di sini Kesatria Gagak menyeringai. Aku hanya bisa membantu dalam perjalanan ke sini. Sekarang, kami bergantung padamu, Kaisar Cermin Kulit. Sembilan ruang terpencil dipenuhi dengan tempat-tempat berbahaya, kata yang terbesar. Kami akan memiliki peluang lebih tinggi untuk bertahan bersamamu di sisi kami, Kaisar Cermin Kulit. Iya, kata yang mungil. Kami telah terjebak dalam lingkaran abadi, banyak ahli waris ingin pergi bersama kamu, ketika mereka tahu kamu datang ke sembilan ruang terpencil. Jika kami cukup beruntung menemukan beberapa barang berharga, kamu dan Kesatria Gagak harus memilih terlebih dahulu. Tergantung pada kontribusi kita, Kaisar Cermin Kulit harus memilih dulu, ucap yang lain berbicara. Dari tujuh makhluk besar, satu adalah Kesatria Alam Semesta, dan enam lainnya adalah pewaris abadi. Di sini Kesatria Gagak adalah Kesatria Alam Semesta, dan Kaisar Cermin Kulit adalah salah satu pewaris abadi. Haha, tenang, Kaisar Cermin Kulit tertawa. Itu akan ditentukan oleh kontribusi kami masing-masing. Aku tidak akan mengambil apa yang seharusnya menjadi milik kamu. Di sini Kesatria Gagak juga tertawa, seperti halnya lima makhluk agung lainnya. Kaisar Cermin Kulit terkenal karena kegilaannya, kekejamannya, dan keserakahannya, pikir Kesatria Gagak. Jika bukan karena keterampilan inspeksinya yang luar biasa, aku tidak akan membawanya ke sini. Adapun lima pewaris abadi lainnya, bagaimana aku bisa membiarkan harta sejati jatuh ke tangan mereka, tapi aku harus berhati-hati dengan Kaisar Cermin Kulit ini. Aku tidak ingin menjadi batu loncatan di bawah kakinya. Di sini Kesatria Gagak ditakuti Kaisar Cermin Kulit. Kaisar Cermin Kulit menduduki peringkat 10 besar, di antara semua ahli waris yang abadi. Sejak awal alam semesta, telah ada ahli waris yang tiba, dan dieliminasi di Pulau Bauhinia. Seiring berjalannya waktu, sebagian besar dari mereka berada di tingkat normal, sedangkan mereka yang berada di peringkat 10 adalah, yang terbaik dari yang terbaik. Kaisar Zucong, sebagai organisme khusus, hanya menempati peringkat ketiga. Kaisar Cermin Kulit juga merupakan organisme khusus, dengan tingkat kehidupannya 2000 kali lebih kuat, daripada bentuk kehidupan biasa, ditambah lagi, ia memiliki dua teknik bakat yang berbeda. Dia telah diterima di salah satu negara adik kuasa di alam semesta, Aliansi Teritorial Utara, dan telah diberi harta sejati. Dia relatif lebih lemah dari Kaisar Zucong, tapi dia cukup kuat untuk melawan banyak ksatria alam semesta. Ayo kita pergi ke sembilan ruang terpencil, kata Kaisar Cermin Kulit. Ayo pergi ke tempat teraman, yaitu ke Pulau Batu, yang pertama. Oke, ayo pergi. Di sini ksatria gagak melakukan teleportasi, dan mereka tiba di Pulau Batu secara instan. Di langit Pulau Batu, tujuh sosok kemudian muncul. Itu adalah kelompok kesatria gagak dan Kaisar Cermin Kulit. Pulau Batu yang sunyi, kata Kesatria Gagak. Ini sangat cocok dengan deskripsi yang ada di informasi kami. Tujuh makhluk agung itu melihat sekeliling dengan tajam. Mereka tetap berhati-hati sejak melangkah ke sembilan ruang terpencil. Ini aman di Pulau Batu, tetapi tidak ada barang berharga, kata Kaisar Cermin Kulit. Dia dilahirkan dengan suara melengking yang tidak biasa. Selain itu, itu adalah pulau kecil, dan akan berbahaya jika kita melangkah keluar. Dia melirik makhluk-makhluk besar lainnya dan menambahkan, aku siap untuk mengambil kesempatanku di sembilan pulau terpencil, dan mencari barang-barang berharga di laut itu. Ini adalah tempat paling berbahaya di semua sembilan ruang terpencil. Kamu dapat memilih apakah akan ikut dengan aku atau tidak. Lima pejuang abadi lainnya terkejut. Sembilan pulau terpencil. Kaisar Cermin Kulit, apakah kamu benar-benar akan pergi ke sembilan lautan terpencil? Kaisar Cermin Kulit menyeringai. Lima lainnya semuanya dari aliansi wilayah utara seperti dia, itulah sebabnya dia membawa mereka ke sini. Namun, akan konyol baginya, untuk membantu lima orang lainnya mencari barang-barang berharga. Dia tidak punya cukup waktu. Bagaimana kalau pergi ke pulau lain dulu? Salah satu dari mereka bertanya. Kaisar Cermin Kulit mendengus, lalu memandang ke Kesatria Gagak dan bertanya, Bagaimana denganmu, Kesatria Gagak? Meskipun semua makhluk besar ini adalah teman-temannya, Kesatria Gagak adalah satu-satunya yang dia hargai. Lagi pula, dia adalah seorang Kesatria semesta, sekaligus saingannya. Sembilan pulau terpencil adalah, tempat yang penuh dengan bahaya nyata, dan akan jauh lebih aman baginya untuk pergi dengan orang lain. Kelima, Pewaris abadi tidak dapat disalahkan karena tidak berani pergi. Sembilan pulau terpencil adalah lautan tak berujung yang berisi ribuan pulau. Sebagian besar ahli waris pergi ke sana untuk barang-barang berharga, sedangkan hanya beberapa dari mereka yang punya nyali, untuk pergi ke sembilan pulau yang terpencil. Meskipun samudera itu tidak terbatas, dan mungkin ada lebih banyak barang berharga, yang disembunyikan di sana daripada di semua pulau lain yang digabungkan, itu juga kan lebih berbahaya, daripada semua pulau lainnya yang digabungkan. Hal paling berbahaya di sembilan lautan terpencil adalah sembilan pusaran air, di sembilan di inti lautan. Begitu seseorang terjebak di dalamnya, hampir tidak mungkin untuk bertahan hidup, bahkan untuk seorang ksatria alam semesta. Di sini ksatria gagak khawatir. Jika kamu ingin pergi ke sembilan lautan terpencil, aku akan ikut denganmu. Tetapi aku perlu memastikan satu hal. Kamu tidak akan ke sembilan pusaran air terpencil, kan? Kaisar cermin kulit menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak. Aku percaya diri, tidak gegabu. Ada bahaya di mana-mana di sembilan lautan terpencil. Aku mungkin berani menjelajah ke tempat lain, tapi aku akan menghindari sembilan pusaran air, dengan cara apapun. Di sini ksatria gagak merasa lega. Baik, katanya, aku akan ikut denganmu, dan menjelajahi sembilan pulau terpencil. Haha, suara mencicit kaisar cermin kulit, membuatnya tertawa melengking. Di sini ksatria gagak tertawa bersama dengannya. Lima makhluk agung lainnya saling memandang, dan berkonsultasi satu sama lain secara telepati. Apa yang seharusnya kita lakukan? Di sini, kesatria gagak dan kaisar cermin kulit, sama-sama menuju ke sembilan pulau terpencil. Apa yang harus kita lakukan? Kata ahli waris lainnya, tanpa mereka, peluang kita untuk bertahan hidup di pulau-pulau lain sangat kecil. Tetapi jika kita mengikuti mereka, kita mungkin bisa tiba di beberapa tempat rahasia, dan mendapatkan beberapa harta karena keberuntungan. Kami adalah rekan satu tim mereka. Mereka tidak akan menyerang kita. Kami telah terjebak pada tahap ini untuk selamanya. Aku akan mengambil peluang aku. Ayo pergi. Aku akan mengikuti. Sembilan pulau terpencil adalah tempat paling berbahaya di sini. Akan sangat berharga bahkan, jika kita mati di sana. Ucapnya dengan penuh semangat. Lima pewaris abadi telah membuat keputusan. Ini Kesatria Gagak, Kaisar Cermin Kulit, kami akan mengikutimu. Iya, pulau apapun di sembilan ruang terpencil berbahaya. Kami lebih suka pergi dengan kalian. Kami semua akan ikut denganmu. Kaisar Cermin Kulit dan Kesatria Gagak, dengan senang hati membawa mereka. Biarkan aku mencari bahaya dalam satu miliar mil persegi, di sekitar kita terlebih dahulu, kata Kaisar Cermin Kulit. Silakan, Kaisar Cermin Kulit. Enam lainnya, termasuk Kesatria Gagak, semua mundur. Kaisar Cermin Kulit memiliki keterampilan menyelidik terbaik di alam semesta. Dia melangkah maju dan berkonsentrasi. Ukiran rumit pada sisik-sisiknya mulai bersinar, dan mata emasnya memancarkan ilusi yang tampaknya merupakan refleksi, dari ruang di sekitarnya. Di depan kita, kata Kaisar Kulit Cermin, melihat ke depan. Dia berkata dengan tenang dan percaya diri, tidak ada bahaya di pulau itu. Saat kami melintasi pulau, kami akan tiba di sembilan pulau terpencil. Bahaya dalam jarak 20 juta mil dari pulau batu dapat diabaikan. Semakin dalam kelautan, semakin berbahaya. Aku sudah menemukan makhluk tingkat Ksatria semesta. Kaisar Kermin Kulit melihat ke arah lain. Dia mengaku sedang mencari. Sebenarnya, itu adalah teknik bakatnya yang dikenal sebagai cermin alam semesta, yang dapat memeriksa semuanya dalam 1 miliar mil persegi, dengan memantulkannya di cermin. Semua bahaya terlihat di cermin, kecuali jika itu adalah master semesta, yang sepenuhnya bisa memanipulasi waktu dan ruang suatu daerah. Kalau tidak, tidak ada yang bisa menghindari cermin semesta. Makhluk besar lain bahkan, tidak akan menyadari bahwa mereka sedang diselidiki. Aku telah menemukan organisme khusus tingkat abadi, katanya. Dia melihat ke kiri dan sejenak bingung. Lalu dia tersenyum aneh. Kaisar Kermin Kulit, apa yang kamu temukan? Di sini Ksatria Gagak tidak bisa menahan diri untuk bertanya, setelah melihatnya tersenyum seperti itu. Haha, tebak, penampilan Kaisar Kermin Kulit membingungkan, yang membingungkan Ksatria Gagak dan 5 pewaris abadi lainnya. Ini Kaisar Pedang Sungai yang terkenal. Di sini, Ksatria Gagak dan 5 pewaris abadi semuanya tertegun. Kaisar Sungai Pedang, menarik bahwa Kaisar Sungai Pedang memiliki nyali untuk datang ke sembilan ruang terpencil, kata Ksatria Kulit Kermin. Aku pernah mendengar bahwa dia memiliki seperangkat sayap yang membantunya terbang. Itu harta sejati. Aku tidak memiliki kesempatan untuk membunuhnya di Pulau Bauhinia, tetapi sekarang adalah kesempatan besar. Dia menjulurkan lidahnya yang tebal dan merah, mengjilat tarinya. Kaisar Cermin Kulit, kamu serius? Di sini Ksatria Gagak terkejut. Kata Kaisar Cermin Hitam, kamu mungkin tidak berani bertindak, tetapi aku dari aliansi wilayah utara, dan kami tidak takut dengan aliansi manusia itu. Kamu tidak perlu menjadi bagian dari itu jika kamu tidak mau, Ksatria Gagak. Perlakukan diri kamu dan jangan kamu bocorkan niat aku kepada Kaisar Sungai Pedang. Kalau tidak, kamu akan menjadikan dirimu musuhku. Yakinlah, aku tidak akan ikut campur, kata Kaisar Gagak, menganggu. Aliansi wilayah utara adalah, aliansi dengan anggota terbanyak, dan itu juga merupakan salah satu negara adidaya di alam semesta. Itu bisa menyaingi aliansi ras puncak seperti ras manusia, ras iblis, dan ras serangga. Ayo pergi, Kaisar Cermin Kulit menyeringai dan terbang perlahan. Dia tidak berani pergi terlalu cepat, karena dia tidak ingin Luofeng memperhatikannya. Keserakahan mengisi mata emas Kaisar Cermin Kulit, akan sangat berharga bagi aku untuk datang ke sembilan ruang terpencil, jika aku bisa mendapatkan sayap itu. Aku bahkan tidak perlu mengambil risiko pergi ke sembilan pulau terpencil, setelah aku berhasil. Dia adalah organisme khusus dan secara alami rakus dan kejam. Namun, bukannya dia merasa malu dengan seperti itu, dia malah memilih untuk bangga akan hal itu. Sementara itu di Gua Gunung, di Pulau Batu, Luofeng menggunakan detektor mikro untuk menyembunyikan dirinya, saat dia duduk dengan kaki bersilam. Dia tidak tahu bahwa Kaisar Cermin Kulit telah menggunakan cermin semesta, untuk mendeteksi dia. Jelas, Kaisar Cermin Kulit cukup terampil untuk tidak ditemukan oleh detektor mikro. Satu bulan lagi, kata Luofeng, Setelah sebulan, aku bisa mendapatkan ranting dan daun dunia pohon, dan membiarkan tubuh ketiga aku. Setelah itu, aku bisa menjadi pejuang abadi. Luofeng menantikan apa yang akan terjadi, tanpa menyadari bahwa tujuh makhluk besar telah tiba di gunung. Berhenti, kata Kaisar Cermin Kulit. Di sini kesatria gagak dan lima lainnya mengikuti. Manusia itu memiliki detektor mikro, Kaisar Cermin Kulit terkikik. Sayangnya, detektor itu tidak berguna. Bahkan detektor tingkat atas dari ras otomat, tidak dapat dibandingkan dengan teknik aku. Kaisar Cermin Kulit memandang gunung di depannya, dan menggunakan penyegelan ruang. Tiba-tiba, gelombang angkasa di hampir setengah pulau batu berhenti. Segera masuk, kata Kaisar Cermin Kulit. Kaisar Cermin Kulit bergegas ke gunung. Enam lainnya pun mengikutinya. Ada yang salah, kata Luofeng, melirik beberapa kerikil di gua saat dia merasakan penyegelan ruang. Salah satu kerikil adalah sebuah tanda, dan ada yang kedua tersembunyi di gua lain. Mereka digunakan oleh para pelayannya, untuk memposisikan transportasi negara dewa. Bahkan jika aku pergi sementara, aku masih bisa membawa diriku sendiri ke sini secara langsung. Luofeng membuka sayapnya dan terbang keluar dari gua secara instan. Dia merasakan sumber kekuatan yang luar biasa menghambur ke arahnya, saat dia bergegas keluar dari gua dan melihat makhluk besar yang tampak seperti manusia serigala, yang terbang ke arahnya. Dia memiliki rambut emas dan mata emas yang ditutupi sisik, yang dipenuhi ukiran. Kaisar Cermin Kulit, kata Luofeng. Dia kaget, akan sedikit berurusan, dengan salah satu organisme khusus paling terkenal di Pulau Bauhinia, Kaisar Cermin Kulit Mahir dalam melacak dan berburu, dan dia serakah dan tanpa ampun. Luofeng mengguncang sayapnya dan mempercepat. Hahaha, Kaisar Sungai Pedang, apakah kamu benar-benar mencoba melarikan diri dari aku? Tertawa Kaisar Cermin Kulit. Aku dikenal karena keterampilan pelacakan aku, dan aku menyetujui hukum ruang angkasa. Selain itu, aku sangat cepat dan memiliki tubuh yang sakti, jauh lebih baik daripada kamu. Jadi, mari kita lihat siapa yang lebih cepat, kamu atau aku, ucap Kaisar Cermin Kulit. Kaisar Cermin Kulit mempercepat, mengejar Luofeng. Kaisar Cermin Kulit memiliki tubuh sakti yang perkasa, dan konstitusinya 2000 kali lebih baik, daripada makhluk besar normal. Batas Kaisar Manusia adalah 100.000 kali lebih kuat, dari penguasa sektor, sedangkan Kaisar Cermin Kulit adalah 200.000 kali lebih kuat, yang membuatnya setara dengan seorang ksatria alam semesta, tubuh sakti yang kuat dengan bakat alami untuk kecepatan. Kaisar Cermin Kulit sedang mempercepat, Luofeng juga mempercepat tetapi terkejut melihat bahwa Kaisar Cermin Kulit dapat mengejarnya. Apa yang dia katakan, bentuk kedua, Luofeng harus mengakui bahwa dia telah meremehkan Kaisar Cermin Kulit. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Sebaliknya, dia yang memulai bentuk kedua, dan bulu-bulu di sayap itu menjadi tajam seperti pedang. Sayap merobek ruang sekitarnya terpisah, menghasilkan turbulensi ruang yang signifikan. Tubuhnya tampak buram dalam turbulensi. Kaisar Cermin Kulit, mengejar Luofeng, juga terjebak dalam turbulensi ruang angkasa, di mana ada semua jenis bentuk ruang. Setiap bentuk ruang sama besarnya dengan sebuah planet, yang memperlambatnya saat ia mengamuk di antara bentuk-bentuk itu. Dia tidak bisa berkonsentrasi mengejar Luofeng lagi. Namun, bukannya kesal, Kaisar Cermin Kulit menjadi gembira. Harta karun sejati memang mengesankan, tapi kamu, sebagai manusia biasa, tidak memenuhi syarat untuk harta sejati seperti itu. Sebagai organisme khusus, hanya aku yang cukup baik untuk mereka, berikan aku harta yang sejati itu, dan aku akan mengampunimu. Kekuatan Kaisar Cermin Kulit melonjak, dia sudah membakar tubuhnya yang sakti. Untuk harta sejati, ia rela membakar tubuh saktinya. Selain itu, aliansi wilayah utara memberinya sumber daya tanpa akhir hanya untuk menariknya, dan ia memiliki banyak barang berharga, untuk digunakan saat memulihkan tubuh saktinya. Kaisar Cermin Kulit memiliki tubuh sakti, yang lebih kuat daripada ksatria biasa, dan begitu dia mulai membakarnya, kekuatannya melonjak. Hong, lama sekali, Kaisar Cermin Kulit mempercepat lagi, membuka portal lebar di antara turbulensi ruang angkasa, dan menghancurkan semua bentuk ruang dengan caranya. Luo Feng merasakan kecepatan tinggi Kaisar Cermin Kulit meroket, hampir menyusulnya. Aku lebih lambat darinya, Gumam Luo Feng menyadari. Kemudian dia mengguncang sayapnya, dia mulai mengubah arah secara terus-menerus seperti kupu-kupu, berhenti, melesat, lalu berzigzak dan bola balik. Terkadang dia bergegas maju, kadang-kadang dia terbang ke kiri, dan terkadang dia berbelok tajam. Secara umum, semakin cepat berjalan, semakin sulit untuk mengubah arah. Itu seperti mobil sport, semakin besar kecepatannya, semakin tinggi risiko kendaraan terguling saat mencoba belokan yang tajam. Kaisar Cermin Kulit tidak siap untuk ini. Dia cukup bermanuver. Kaisar Cermin Kulit mengikuti Luo Feng saat arahnya berubah. Saat terbang lurus, Luo Feng tidak bisa menandingi kecepatan Kaisar Cermin Kulit, bahkan ia menampilkan bentuk kedua sayap siwu, dan menyebabkan turbulensi ruang. Namun, Kaisar Cermin Kulit panik ketika dia berusaha, untuk dengan cepat mengubah arah. Kaisar Cermin Kulit menjadi tambah marah, dan menggunakan kekuatan abadi untuk menekan Luo Feng, tapi itu terkoyak oleh sayap siwu milik Luo Feng. Kaisar Cermin Kulit, mengapa kamu mengejarku, kata Luo Feng. Sayap aku diberikan kepada aku oleh Master Semesta. Bahkan jika kamu mengambilnya, mereka akan diambil kembali di masa depan. Hahaha, jangan menakuti aku dengan Tuan Semesta, kata Kaisar Cermin Kulit dengan penuh semangat. Aliansi wilayah utara, memiliki penguasa semesta juga, tidak heran itu adalah harta karun sejati. Konstitusi aku jauh lebih baik daripada kamu, dan aku lebih cepat dari kamu. Tapi aku tidak bisa bermanuver. Aku hanya bisa mempercepat lagi, untuk memastikan kamu tidak bisa pergi. Di sini, Kesatria Gagak dan lima pewaris abadi lainnya, terbang di langit di atas sembilan pulau terpencil, ketika mereka menyaksikan Kaisar Cermin Kulit memburu Kaisar Sungai Pedang. Kaisar Cermin Kulit tidak dapat menyusul Kaisar Sungai Pedang, bahkan setelah membakar tubuh saktinya, sayap-sayap itu benar-benar harus menjadi harta karun sejati. Membakar tubuh saktinya dapat mempercepatnya, tetapi semakin cepat dia, semakin sulit baginya untuk mengubah arahnya, kata Kaisar Gagak, Kaisar Cermin Kulit hanya dapat menjamin bahwa, dia tidak tertinggal jauh. Dia seharusnya menyerang sekarang, Kaisar Cermin Kulit tidak bisa menyusul. Setelah beberapa saat, bola kristal ungu muncul di depannya. Bola kristal ungu terbang di atas Luofeng jauh lebih cepat dari Kaisar Cermin Kulit, di bawah kekuatan abadi. Dengan cepat meluas dan berubah menjadi bintang ungu besar dengan diameter ribuan mil, dan sebuah lubang besar muncul di bawahnya. Pusaran air terbentuk di dalam lubang, dan kekuatan menelan yang kuat berlari Luofeng. Di bawah pengaruhnya, Luofeng tidak bisa menjaga keseimbangannya. Ini adalah harta penyegelan aku, kata Kaisar Cermin Kulit sambil tertawa. Meskipun aku tidak bisa memahami semua hukum antariksa, dengan harta ini, dan tubuh saktiku yang terbakar, keterampilan menyegelku lebih baik daripada ksatria alam semesta. Mari kita lihat, apakah kamu bisa bebas dari itu? Luofeng terjebak dalam kekuatan menelan yang tak ada habisnya. Biasanya, makhluk menyerang musuh mereka terlebih dahulu, dan kemudian menyegel musuh ketika mereka terluka parah, dan tidak bisa bertarung lagi, Luofeng meraung dalam hatinya. Namun kamu mencoba untuk menyegel aku terlebih dahulu, itu tidak akan mungkin, bumam Luofeng. Sayap siwu, hancurkan. Tiba-tiba, tepi sayap siwunya mengiris ruang sekitarnya, dan berubah menjadi potongan-potongan yang kecil. Dari banyak jenis harta yang berbeda, harta karun penyegelan efektif untuk menyegel, tetapi mereka memiliki kekuatan serang yang lemah. Kecuali jika makhluk besar secara signifikan lebih rendah dari harta, tidak mungkin bagi harta penyegelan untuk menelan makhluk besar. Sayap siwu terus mengiris ruang, dan Luofeng akhirnya bisa bebas. Melihat itu, Kaisar cermin kulit bingung, tapi kemudian dia menyeringai. Harta karun sejati memang mengesankan. Kaisar sungai pedang, aku tidak ingin membunuhmu sejak awal, tapi sekarang, kamu membawa ini pada dirimu sendiri. Kaisar cermin kulit membuka mulutnya, dan berteriak, diam. Segalanya berubah tenang di langit, dan ketika Kaisar cermin kulit membuka mulutnya dengan sangat lebar. Di sini kesatria gagak dan lima pewaris abadi yang ketakutan, dan mulai bergumam satu sama lain. Jika Kaisar cermin kulit melolong, Kaisar sungai pedang tidak akan selamat. Tapi Kaisar sungai pedang memiliki teknik kloning. Bagaimanapun, tubuh ini tidak akan selamat, dan harta sejatinya akan jatuh ke tangan Kaisar cermin kulit. Di sini kesatria gagak memiliki pemikiran yang sama, karena dua teknik bakat Kaisar cermin kulit, berbeda di alam semesta. Salah satunya adalah inspeksi, dan yang lainnya adalah serangan. Dia bisa melihat semuanya dengan teknik inspeksinya, tapi dia bisa menghancurkan Jiwa dengan teknik menyerang. Saat Kaisar cermin kulit membuka mulutnya, Luo Feng merasakan kekuatan yang tak terlihat. Bahkan Luo Feng pingsan karena kehendak serangan yang sangat kuat ini. Jiwa mengaum berusaha memusnahkan jiwanya. Sementara itu, Menara Mutiara, yang menjaga inti jiwa Luo Feng, tiba-tiba muncul, mulai bersinar, dan mengelilingi jiwanya. Di depan jiwa Luo Feng, kepala Kaisar cermin kulit muncul, gambar hantu membuka mulutnya yang berdarah, dan bertegelombang pada Luo Feng. Menara Mutiara mulai bergetar, jiwa Luo Feng bergetar, tekat di sekitar jiwanya telah hancur. Hanya intinya, yang dilindungi oleh Menara Mutiara, yang menentang kekuatan itu. Menara Mutiara diupayakan untuk melindungi jiwa. Luo Feng sadar kembali, betapa mengerikan, gumamnya, terkejut oleh realisasi dari apa yang baru saja terjadi. Sebelum Menara Mutiara muncul, serangan itu membuatku pingsan. Tampaknya, aku tidak bisa menolaknya sedikitpun. Jika bukan karena Menara Mutiara, aku akan hancur. Bahkan Menara Mutiara pun kesulitan menolaknya. Semakin kuat organisme khusus itu, semakin hebat teknik bakat mereka. Mata perak hanya biasa-biasa saja. Organisme khusus seperti Kaisar Cermin Kulit, dan Kaisar Zucong adalah, talenta sebenarnya. Waktunya untuk lari, Luo Feng kemudian menyelam ke arah sembilan pulau terpencil, mengetahui dia tidak bisa pergi, tidak peduli seberapa terampil dia mengubah arah, sembilan pulau terpencil adalah tempat terbesar dan paling berbahaya di sembilan ruang terpencil, terutama dengan mempertimbangkan sembilan pusaran air terpencil, tetapi Luo Feng tidak bisa khawatir tentang itu sekarang. Air di lautan terhempas saat Luo Feng melakukan perjalanan, ke sembilan lautan yang terpencil. Mustahil, kata Kaisar Cermin Kulit, terpesona oleh apa yang baru saja dilihatnya. Dia tidak bisa percaya Kaisar Sungai Pedang bisa menahan serangan yang paling dia banggakan. Wajahnya berkedut saat dia terjun ke sembilan pulau terpencil, di langit di atas lautan. Kesatria gagak dan lima ahli waris abadi yang lain, menjadi bingung. Dia dapat menahannya, dia tidak mati. Mereka merasa sulit dipercaya. Kesatria gagak terus menggelengkan kepalanya. Kulit tubuh milik Kaisar Cermin Kulit, sangat kuat sehingga ia dapat menyaini kesatria alam semesta. Sekarang dia sedang membakar kekuatan abadi untuk melakukan teknik bakatnya, serangan itu dapat menyaini penguasa semesta. Bagaimana mungkin manusia, Kaisar Sungai Pedang, dapat menahan itu, gumam Kaisar gagak yang bingung. Kesatria gagak, kata pewaris lainnya, Kaisar Cermin Kulit memiliki kekuatan seorang kesatria alam semesta, dan dia hanya membakar kekuatannya untuk menggunakan teknik bakatnya. Bagaimana Kaisar Sungai Pedang bisa menahan kekuatan itu, kecuali, dia memiliki harta sejati lain yang digunakan, untuk melindungi jiwanya. Harta karun sejati untuk melindungi jiwanya, ahli waris lainnya bingung. Itu benar, harta karun sejati, kata Kaisar gagak, mengangguk. Dia memiliki jiwa, dan dia sendiri tidak bisa bertahan melawan serangan itu. Itu harus menjadi harta karun sejati, harta karun sejati yang digunakan untuk melindungi jiwanya, Kaisar Cermin Kulit memiliki dua harta karun sejati. Manusia sangat menghargai Kaisar Sungai Pedang, sehingga mungkin saja dia memiliki dua harta karun sejati. Dua harta karun sejati, lima pewaris lainnya tidak bisa mempercayainya. Ini gila, kata Ksatria gagak, sangat cemburu. Dia adalah seorang Ksatria alam semesta, namun dia bahkan tidak memilikinya. Kaisar Cermin Kulit dan Kaisar Zucong, keduanya memiliki dua harta karun sejati, dan begitu pula Kaisar Sungai Pedang. Jika aku cukup beruntung untuk memilikinya, aku hanya akan bersembunyi, kata Ksatria gagak. Dua harta, satu digunakan untuk melarikan diri, dan yang lainnya digunakan untuk melindungi jiwaku. Agresi muncul di mata Ksatria gagak. Dia juga terjun ke laut. Di laut yang dingin dan menindas, air memancarkan kekuatan yang menghentikan jantung. Kaisar Cermin Kulit terus mengejar Luofeng, dan terus ruang di segel. Pada saat yang sama, dia meraung, manusia, tidak mungkin kamu bisa melarikan diri. Kamu bisa menahan serangan teknik bakat aku, yang berarti kamu memiliki harta nyata untuk melindungi jiwa kamu, itu pasti, kedua harta itu milikku. Kaisar Cermin Kulit sudah gila. Harta sejati untuk melindungi jiwa jauh lebih langka, dan jauh lebih berharga daripada harta sejati yang beterbangan. Luofeng terus mengubah arahnya, di sembilan pulau terpencil dan terjun semakin dalam, ke daerah yang mematikan ini. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini, terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua, yang sudah subscribe akur channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.